Tapi, tapi, kulo salam mulia, atur pedang, kisupan nusankara Salam mulia Mbah, salam mulia, salam mulia Mbah, ini alhamdulillah, cintan menikok Kulo silaturahmi, kalian, larene gulo, putrane gulo, nih Nih, kroyo-royo tamriki, kulo, badet tang, legbah Niku, babagan, panjenengan niku, badet damel Ritual cincin guli Neng, tirose kali kelawing Bantaran kali kelawing, muara kali kelawing, kali Kali serayu Nah, niku, jenengkan niku, enten pamrih nopo Lan, enten nopo, jenengkan, kegunaan eme nopo Kagem, masyarakat setempat nopo masyarakat nusantara niki Niku, kulo nyungun penjelasan embah Biar gamblang jatuh, mbah, ritual cincin guling Ritual, mange onten, ngadak akan mayangan Niku, manfaatnya nopo Kagem, mbah, eh Nopo kagem masyarakat luas nih, mbah Artinya, kulo pengen ngertos Serinci-rinci nih, mbah Monggo padaran nih, mbah Saya memperkenalkan nih, saudara Budi Budi siapa lengkapnya? Budi Setio Budi Setio dari Sokaraja Pasokaneng Raja, Pasokaneng Ratu Dengan putranya lah, ini bukan Bukan kita, ano ya Maksudnya, tarulah ini sedang senengang Sukapul Kejawen, Mas Budi Sama putranya, Mas Juna ya Jadi, saya berterima kasih Saya menghargai atau mengapresiasi Bahasa Menderenge Yang bahwasannya sekarang Banyak orang yang Malu-malu ditambai kucing Atau dalam keraguan-keraguan Untuk mempertahankan Tradisi, adat Dan budaya bangsa Budaya itu menurut saya Terdiri menjadi adat Tradisi dan seni Nah sekarang Bangsa ini sedang kehilangan Jati diri Sehingga Kulak pawarto Adol Pangrumon Manute Konkarobuku Orakarobrilaku Kan seperti itu Saya gak mengatakan agama itu Menjajah Nanti kalau dikatakan agama Menjajah Malah banyak Habib yang gak terima ya Namun secara Secara kasunyatan Banyak orang yang Mungkrono Ewuh Mekewuh Lalu Ikut-ikutan Cara orang guna Akeh wong sing pada Sembayang rubu-rubu gedang Ya Sembayang rubu Wah itu paling Rubu-rubu gedang Contoh seperti ini Saya dengar sendiri Jumatang lah Riku karobak Kiyai Umpamanya Wah Kalau yang mungkin Di daerah Sana Indonesia Timur Mungkin Agak gereja lah Hari Minggu Karena gak enak Sama tangga teparo Artinya Ini tidak Tidak Murni-murni banget Dalam niat Untuk melakukan Peribadatan Ketempat ibadat Ya Peribadatan Mungkin bisa tulus Tapi kalau Ketempat ibadat itu Bisa karena Ewo Mek Ewo Sekarang Lebih penting mana Ketempat ibadat Sambil mencangkul Itu juga belum jelas Jawabannya Ya artinya Mencangkul mungkin Bisa jadi Pikirannya Beribadat Tapi ketempat ibadat Karena Ewo Mek Ewo Bisa jadi Tidak Ibadat Begitu loh Mencangkul itu Pikirannya ibadat Tentunya dihitung Ibadat Sama Alam Sama Allah Saya Mengatakan Bahwa Sekarang Banyak manusia Yang lamis Lamis itu Ya Kalau istilah Kemarin Mahasiswa Mengatakan Pak Jokowi Itu atau Yang lain Dikatakan Lip service Jadi Banyaknya Manusia itu Yang lip service Atau Kepalsuan Yang tidak Tulus Laka itanya Dengan sesaji Cincing Guling Ketidaktulusan Ini Mesti Dicincing Cincing Yang namanya Cincing itu Siap Cincing Cincing Mengangkat Celangannya Atau Mengangkat Sarunya Cincing Berlari Gitir Ngibrit Itu Ada Gipyak Ada Gitir Ada Ngetepet Ya kan Kalau istilah Banyu Masih Cincing Tergidir Melayu Sekonyong Kodir Inilah Yang namanya Cincing Lalu Guling Ya guling Ya terguling Artinya Ketidaktulusan Antara Ucapan Dan Tindakan Itu Sekarang Tidak Ada Pada Keyainya Mohon Naaf Ya Tidak Lah Itu Pada Lurah Ya Disini Juga Ada Lurah Itu Tidak Pada Camatnya Tidak Lah Itu Pada Masyarakatnya Sekarang Banyak Yang Lip Service Tidak Melihat Dari Ketulusan Hati Namun Sing Mending Ngenaki Sarating Lian Mungkin Banyaknya Bahasa Tubuh Tidak Masuk Kepada Bahasa Hati Bahasa Tubuh Itu Dalam Arti Mungkin Pernaka Bondok Santrin Ya Setiap Santrin Itu Kan Mencium Tangan Biay Seolah-olah Ada yang Dipulak Balik Kayak Gini Yang Katanya Tangannya Bau Minyak Wangi Yang Banyak Namun Ini Belum Tentu Juga Kalau Yang Tulus Mungkin Diperdayakan Artinya Termanfaatkan Oleh Pihak Yang Yang Tidak Tulus Saya Memaksudkan Bahwasannya Bumi Ini Mesti Kembali Kepada Ketulusan Ya Jadi Bumi Ini Mesti Kembali Kepada Sebuah Ketulusan Yang Tulus Tan Potinandur Jina Wingkeng Tan Potinuku Maksudnya Kita Itu Pada Awalnya Hidup Itu Pada Fitrohnya Ya Kalau Fitrohnya Hidup Itu Kan Aslinya Ya Bumi Itu Tidak Beli Tapi Lihatlah Itu Peristiwa Rempang Mengapa Manusia Itu Berani-beraninya Mengkapling Tanah Ini Di antara Tindakan Yang Tidak Ngevasi Dengan Rokso Rumang Saning Urib Jangan Dianggap Manusia Itu Cukup Jadi Presiden Ya Jangan Dianggap Manusia Itu Cukup Mendirikan Perusahaan Apa Itu Namanya Seperti Rempang Itu Kan Proyek Strategi Nasional Ya Itu Kan Hanya Cukup Demikian Sesungguhnya Enggak Yang Saya Tahu Dawuhnya Tuhan Kepada Manusia Itu Urib Adalah Bahu Binahu Bahu Binahu Ya Saling Membahu Gitu Antara Kebutuhan Si A Kekurangan Si B Ada Di Singana Kalau Sila Jawa Sekarang Telah Tertumbangkan Karena Hal-hal Yang Menurut Saya Terkapitalisir Oleh Kaum Kapitalis Ya Dimana Bangsa Itu Juga Terkapitalis Oleh Bangsa Lalu Lingkungan Terkapitalis Oleh Lingkungan Mohonah Mungkin Agama Juga Terkapitalis Oleh Agama Lalu Sekarang Bayangkan Jika Mana Pendidikan Itu Sudah Dinyatakan Sebagai Di Antara Bagian Dari Usaha Pendidikan Nah Semestinya Ini bukan Usaha Yang Saya Maksud Sama Juga Menurut Saya Kalau Keimanan Ini Pantang Sekali Baratnya Dimasukkan Ke Hal-hal Yang Usaha Kalau Pak Arto Itu Namanya Pendidikan Gak Boleh Dikenakan Pondok Pesantin Dan Sebagainya Gak Boleh Itu Yang Terlalu Bermoderen Modern Itu Gak Boleh Yang Saya Tahu Pondok Modern Itu Pertama Ada Kontor Yang Saya Tahu Ini Sekarang Sudah Menyimpang Maka Itu Saya Kaitannya Dengan Sesaji Cincing Guling Hal-hal Yang Demikian Itu Harus Cincing Dan Harus Terguling Secara Terang-terangan Saya Mengatakan Mungkin Mungkin Karena Demokrasi Ini Masyarakat Telah Bosan Demokrasi Ini Pun Kalau Perlu Demi Kebaikan Indonesia Demi Kebaikan Tanah Air Dan Bangsa Ini Saya Memohon Kepada Tuhan Yang Maesha Agar Sistem Demokrasi Segera Dengan Kata Kasarnya Terguling Lalu Muncullah Kepada Pilihan Yang Tepat Yang Krono Allah Teng Allah Dan Siapa Pilihannya Untuk Saat Ini Jujur Saya Belum Bisa Mempoin Namun Arah Dari Petunjuk Saya Nantinya Pasti Akan Mengerucut Kepada Manusia Yang Terpilih Jadi Pada Prinsipnya Mas Budi Saya Mengadakan Sesaji Cincin Kuling Ini Kata Sesaji Cincin Kuling Mungkin Mas Budi Dan Semua Yang Ada Disini Mungkin Juga Baru Dengar Kalau Dalam Bayang Sesaji Rojo Suyo Kalau Ini Saya Sesaji Cincin Mengapa Harus Burba Lingga Karena Purba Itu Sudah Mengarani Kalau Istilah Jawanya Itu Purbo Itu Kekuasaan Lingga Itu Adalah Peralian Lingga Dalam Kali Ini Adalah Saya Memahnai Peralian Peralian Daripada Demokrasi Menjadi Monarki Ini Memang Perlu Piranti Atau Perlu Sarana Lalu Peralian Daripada Kemunafikan Atau Kebobrokan Bahasa Sekarang Kita Melihat Dengan Terang-terangan Sosok Seorang Ulama Saja Kadang-kadang Sampai Berkata Anjing Bangsat Dan Sebagainya Ini Kemana Anak-anak Kita Atau Bangsa Ini Akan Berkiblat Ini Yang Kita Sayangkan Padahal Kalau Yang Saya Tahu Kalau Bangsa Ini Adalah Bangsa Yang Ketimuran Yang Beradat Ketimuran Yang Mulah Rosoh Mau Berbicara Juga Pake Hati Dulu Mau Menyampaikan Yang Penting Urusan Negara Urusan Pesantren Urusan Sekolahan Itu Biasanya Guru Juga Banyak Berdoa Dulu Atau Istihar Dulu Atau Semedi Dulu Tidak Seperti Sekarang Sekarang Manusia Digebuk Rata Dianggap Manusia Itu Petunjuknya Sama Menurut Caya Menurut Caya Saya Tidak Memantah Agama Menurut Caya Setiap Manusia Kuburannya Dewek Dewek Ini Mbak Ini Tengkontenen Jenengan Juga Disebutkan Bahwa Panjengan Itu Kubur Rampene Ada Tujuh Kambing Dan Satu Kerbau Nah Ini Ritual Yang Memakan Biaya Cukup Besar Mbak Kulung Pengen Ngetos Karena Kulung Memahami Sedikit Banyak Memahami Mbak Kalau Di Bahasa Banyum Masa Ini Di Sangga Pribadi Kan Keberatan Nopo Wonten Yang Tengkang Tersenang Kalimba Sing Ikut Membantu Dalam Proses Penyediaan Dari Ritual Sing-Cing Guling Tersebut Mbak Ya Secara Jujur Kalau Kalau Saya Menerima Ya Menerima Karena Ya Ada Beberapa Yang Ngasih Ke Saya Untuk Saat Ini Mungkin 40 Jutaan Bukan Ada 40 Jutaan Ada Namun Selama Ini Kan Kami Juga Lelaku Kesana Kemari Dan Sebagainya Seperti Mas Putih Juga Tahu Sendiri Ya Untuk 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 Kesiapan Ini Kalau Bila Cukup Cukup Kalau Bila Enggak Ya Enggak Yang namanya Kurang Kan Manusia Konotasinya Kan Kurang Mengapa Dikatakan Sugih Sebab Kurang Melarat Mengapa Dikatakan Pinter Karena Kurang Bodoh Mengapa Dikatakan Miskin Karena Kurang Kaya Selalunya Konotasinya Adalah Kurang Yang Saya Maksud Saya Mengatakan Bahwa Yang penting Saya Bisa Dan Cukup Karena Dalam Jawa Itu Ada Hukum Kerenah Kerenah Yang saya Maksud Begini Saya Motong Kambing Tujuh Saya Bisa Hanya Motong Kambing Satu Tapi Saya Membeli Kambing Segeluntung Yang Enam Dan Kerbo Segeluntung Kalau Kerbo Sekarang Kan Paling Gak Harganya 30 Hingga 35 Saya Tanya Itu Yang Layak Untuk Dipotong Sedangkan Kami Menerima Kurang Lebih Antara 40 Juta Itu Termasuk Untuk Wayangan Dan Sebagainya Saat Ini Saya Menganggap Cukup Kalaupun Kurang Backup Saya Juga Ada Orang-orang Tertentu Seperti Om Saya Yang Teratang Dan Sebagainya Itu Saya Hanya Matur Ke Om Saya Saya Sekian Saya Selesai Begitu Namun Saya Tidak Tidak Menampik Tidak Menutup Diri Siapa Yang Mau Andil Ya Monggo Saja Karena Yang Jelas Untuk Hajat Hajat Leluhur Nusantara Itu Milyaran Sekali Lagi Saya Mengatakan Untuk Kurusan Spiritual Hajat Hajat Leluhur Nusantara Itu Adalah Milyaran Kalau Boleh Saya Ngomong Bahkan Saya Akan Mengatakan Hajat Leluhur Nusantara Termasuk Hajat Termasuk Untuk Itu Saya Mengatakan Siapa Siapa Yang Mendengar Kata-kata Saya Atau Kalau Kata Pak Kiyai Boleh Ngomong Kok Tidak Tersentuh Hatinya Niscaya Termasuk Tidak Turut Menghayati Atau Tidak Turut Menghajati Hajat Hajat Leluhur Nusantara Cara Pak Kiyai Ya Dosa Begitu Namun Saya Kan Tidak Boleh Mengatakan Dosa Sehingga Saya Tetap Mengajak Secara Saksama Untuk Kita Mensukseskan Ya Ini tarulah Dalam topiknya Adalah Suksesi Hajat Hajat Leluhur Nusantara Mengapa Saya Mengatakan Demikian Apabila Hajat Leluhur Nusantara Tidak Sampai Pada Tahap Selesai Ya Atau Gandul Atau Magel Atau Terbengkele Berarti Leluhur Kita Belum Sampai Kepada Kasampuran Seperti Ajaran Jawa Ini Ajaran Jawa Yang saya Maksud Tidak Ada Kata Surga Tidak Ada Kata Neraka Terlalu Dini Dan Terlalu Berani Manusia Mengatakan Apalagi Menulis Dalam Buku Ya Telak Kamu Apabila Selingkuh Akan Digancar Neraka Dan sebagainya Tidak Ada Sebab Disitulah Manusia Tempat Untuk Salah Dan Disitu Pula Manusia Tempat Untuk Memperbaiki Nah Manakala Kita Antara Perbuatan Kebajikan Dan Perbuatan Yang Madorot Atau Yang Buruk Lebih Banyak Yang Baik Nisaya Kita Sampai Kepada Kesampunan Untuk Hajat Leluhun Nusantara Berarti Kita Menuntaskan Menuntaskan Hajat Leluhun Nusantara Diantaranya Hajat Leluhun Nusantara Itu Adalah Mujud Ketatanan Zaman Adil Atau Muncul Ratu Adil Nah Ketika Tidak Munculnya Tatanan Itu Nisaya Kita Adalah Manusia Yang Gagal Dalam Hidup Itu loh Mas Gagal Dalam Hidup Termasuk Ya Kita Tarulah Kalau Istilah Jawa Itu Pati Pati Manasar Pati Manasar Itu Tiba Marang Watu Kayu Kita Penasaran Mungkin Kalau Kemarin Ada Peristiwa Peristiwa Kecelakaan Di jalan Ibaratnya Di bawin Itu Tersandungnya Dengan Karma Karma Leluhur Yang Mana Disitu Tidak Ada Yang Menolong Jadi Leluhur Itu Menjadi Sambang Dalan Lalu Ngolet Kanca Ngolet Kanca Lagi Ya Ya Seperti Itu Di antaranya Jadi Cara Mencari Teman Isambang Dalan Ya Begitulah Jadi Kita Sebagai Yang Masih Hidup Di dunia Adalah Diharapan Untuk Bisa Menuntaskan Hajat Hajat Leluh Nusantara Makanya Kita Seksama Bagaimana Ini Terwujudnya Tatanan Jaman Adil Tentu Kita Bisa Nyincing Dan Guling Sistem Yang Telah Ada Sistem Yang Telah Ada Lalu Memberlakukan Pancasila Secara Murni Dan Konsekuen Kalau Istilah Pak Harto Dulu Pancasila Secara Murni Dan Konsekuen Membangun Manusia Seutusnya Kan Masih ingat Waktu itu Mungkin Mas Juna Ada yang Ditanyakan Saya Ingin Bertanya Mbak Mengenai Ritual Sesaji Cincing Guling Mengapa Disitu Kita Harus Mengorbankan Satu kerbau Dan tujuh Kambing Apakah itu Termasuk Simbol Ataupun Apa itu Mbak Ya ini Pertanyaan Yang sedas Ya Kalau Saya Kalau Saya Sering Mendengar Sekarang Itu Namanya AKK AKK Kalau Jawa AKK Itu Tidak Diperbolehkan Namun Adalah Wujud Dari Zaman Dulu Itu Sedekah Paling Sedekah Lalu Dipelintir Lagi Katanya Dari Kata Sodak Kohan Seperti Itu Ya ini Mengomong Saja Sedekah Itu Menurut Saya Memberilah Dengan Kata Umumnya Itu Sedekah Begini Mas Juno Saya Akan Menyampaikan Bapak Kalau Setiap Anak Lahir Ya Akan Dikasih Nama 35 Hari Itu Menganjurkan Untuk Dipotong Kambing Ya Mengapa Demikian Karena Kita Itu Ada Di belak Papat Kaki Empat Itu Adalah Kambing Salokannya Namun Niatnya Bukan Kekah Jangan Sampai Pernyakit Ilu-ilu Panas Pati Wewe Gombe Bajo Barat Ganggu Dengan Si punang Bayi Ini Sudah Saya Tembusi Dengan Kambing Itu Ya Darah Itu Kambing Itu Kulit Kambing Itu Bulu Kambing Itu Sehingga Tidak Mengganggu Dengan Si Jabang Bayi Ini Mengapa Kambing Itu Tuju Saya Mengatakan Bahwasanya Saya Mengartikan Wulu Kulit Balung Otot Lansapan Nunggal Ini Dari Suryo Mataram Kaping Pitu Jangan Sampai Mengganggu Saya Munculkan Itu Kambing Tuju Saya Ganti Darahnya Itu Dengan Kambing Tuju Sehingga Nanti Sang Cahaya Nusantara Yang Kita Dabak Dabak Suryo Mataram Kaping Pitu Apa Suryo Mataram Kaping Pitu Ya Keturunan Mataram Baik Mataram Hindu Kalau orang Ngomong Muncul Manakala Tidak Ada Gangguan Gangguan Itu Kan Macam Macam Sehingga Daripada Mengganggu Suryo Mataram Kaping Pitu Ini Saya Potongkan Kambing Hujung Lalu Mengapa Kebo Kita Mengingat Kepada Masa Lalu Tanah Jawa Itu Ada Istilah Maiso Jenar Ya Kan Ada Istilah Maiso Jenar Dan Sebagainya Nah Ini Sebuah Bentuk Untuk Kesempurnaan Leluhur Tarulah Jangan Sampai Mengganggu Kepada Kebesaran Jangan Sampai Kebobolan Atau Kebodohan Ya Sehingga Saya Ganti Dengan Kerbo Dari Darah Dan Daging Kerbo Dan Kulit Kerbo Sehingga Kita Muncul Dengan Nanti Mulus Tarulah Untuk Itu Sarananya Macam Macam Besok Saya Ada Yang putih Dan Sebagainya Ini Sebuah Simbolis Yang Mana Secara Hakikat Kita Mesti Tahu Bahwa Masanya Hidup Itu Tidak Hanya Urusan Lahir Saja Namun Juga Ada Urusan Batin Hidup Itu Jelas Kita Bisa Hidup Seperti Ini Karena Masih Ada Kedunungan Sukma Kita Menghormati Sukma Sukma Sejagat Raya Kita Menghormati Nyawa Nyawa Sejagat Raya Karena Ada Perbedaan Antara Sukma Dan Nyawa Ini Tentu Saya Sudah Bikin Konten Kalau Nyawa Itu Hanya Ada Di Tumbuhan Namun Kalau Roh 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 Ini Ada Di Hewan Jadi Hewan Itu Kedunungan Roh Dan Nyawa Kalau Kita Kedunungan Nyawa Kedunungan Roh Kedunungan Sukma Sukma Inilah Yang Bisa Berkata-kata Demikian Yang Bisa Berkata-kata Dengan Tuhan Juga Hanya Sukma Atau Orang Pahin Mengatakan Itu Ada Yang Mengatakan Roh Makanya Ketika Empat Bulan Itu Ditiupkan Roh Bukan Ditiupkan Sang-Sakala Tapi Ditiupkan Roh Nanti Kita Menjadi Hidup Sampai Dewasa Ruh Ini Membawa Utusan Makanya Dalam Jawa Itu Ada Sahadat Jati Ketika Nanti Sudah Umur 55 Mungkin Kayak Bapak Dan Sebagainya Akan Kalau Istilah Jawa Itu Mundut Kalimah Mundut Kalimah Ini Sahadat Yang Sejati Sahadat Yang Sejati Menurut Tanah Jawa Disana Sahadat Menjadi Sahadat Dua Kalimah Sahadat Ya Kita Menyaksikan Kalau Disana Dua Kalimah Sahadat Kalau Saya Sahadat Sejati Nyakseni Rogo Ningsun Nyakseni Sukman Ningsun Jadi Utusan Gusti Murping Dumadi Yang Lumain Bumi Ini Makom Itu Sendiri Tidiri 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 Sahadat Sama Atau Peat Sama Saya Enggak Mengatakan Sahadat Peat Sama Perlakunya Beda Beda Ini Kan Ucu Untuk Itu Keseksamaan Ini Tentunya Hanya Dalam Niat Aslinya Seperti Itu Yang Seragam Itu Ibaratnya Sekolah Itu Bukan Bajunya Tapi Yang Seragam Itu Hatinya Atau Sifatnya Atau Utusannya Ini Utusan Itu Sifat Sukma Itu Yang Sering Saya Katakan Moh Ngarani Moh Dilarani Aluung Dilarani Timbang Dilarani Loh Wihabik Maning Sudah Dilarani SIAW Bebunga Lah Ini Sangat Susah Tidak Semua Mohon Maaf Dukun Bisa Ngelakoni Rata-rata Dukun Sekarang Ini Kena Ini Ini Ya Kenapa Rwad Saya Sekilas Mengatakan Mas Juno Bahwa Yang Namanya Kambing Tujuh Itu Adalah Untuk Memuluskan Memuluskan Adapun Kebo Ini Ya Adalah Kebodohan Kebodohannya Mental Bangsa Ini Mesti Saya Ganti Dan Kita Akan Memunculkan Manusia Manusia Yang sejati Untuk Memimpin Bangsa Ini Saya Demikian Saya Juga Ingin Bertanya Mbak Mengenai Diadakannya Ritual Sesaji Cincing Guling Ini Apakah Ini Berkaitan Dengan Fenomena Yang Akan Terjadi Mbak Ya Tentunya Fenomena Itu Sejak Jaman Nuh Ya Ya Kan Jaman Nabi Nuh Lalu Sejak Jaman Jaman Yang Yang Dulu Ada Perang Perang Gajah Dan Sebagainya Itu Kan Ada Saya Tidak Mendapatkan Yang Berlebih Atau Bahkan Saya Kalau Bisa Menghindari Namun Tentunya Sangat Terkait Ya Sesaji Cincin Guling Sangat Terkait Yang Saya Katakan Di Dalamnya Itu Adalah Satu Adalah Resolusi Nah Kemungkinan Besar Nanti Ketika Setelah Sesaji Ini Resolusi Yang Merupakan Tuntutan Ya Tuntutan Kepada Bupat ini Tuntutan Kepada Presiden Seperti Tuntutan Kepada Presiden Umpamanya Sekarang Pulau Rempang Ya Rempang Galang Ya Kan Mungkin Di Mana Gorontalo Juga ada Kantor Bupati Juga Dipakar Ini Di antaranya Nanti akan Munculnya Perisiwa yang Seperti itu Dan Mungkin Nanti Setelah Saya Cincin Guling Lalu Saya Mbak Bargesas Trojendro Hayuningrat Ya Pangruateng Diu Kata Pangruateng Diu Ini Yang Sangat Menakutkan Mungkin Akan Meruat Seluruh Muka Bumi Ini Angkar Murka Pada Diri Manusia Kalau Tidak Kuat Diruat Otomatis Kan Ikut Geruat Dengan Kata Lain Modar Makanya Kalau Pak Harto Dan Pak Karno Dulu Hanya Bisa Mbak Bargesas Trojendro Hayuningrat Namun Ketakutan Ketika Akan Mbak Barges Pangruateng Diu Untuk Kali Ini Saya Dua Duanya Sastro Jendro Hayuningrat Ditambah Dengan Pangruateng Diu Makanya Ini Semuanya Sebuah Ritual Yang Sangat Sakral Sangat Penting Untuk Kita Laksanakan Dan Menurut Saya Tidak Ada Jalan Lain Untuk Menembus Perbaikan Nusantara Kecuali Dengan Jalan Ritual Yang Seperti Ini Mengapa Saya Mengatakan Demikian Kita Akan Maju Dengan Politik Orang Budaya Ini Tidak Ada Wakil Semua Rata-rata Di Dewan Ini Kalau Kita Mau Pilihan Kita Dibutuhkan Tapi Setelah Jadi Dewan Kita Ngedap Pintu Ngejubei Proposal Saja Tukang Ngemis Dinyatanya Begitu Jadi Saya Mengatakan Pentingnya Sesaji Cincing Guling Untuk Perbaikan Bangsa Ini Terima 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 Penjelasannya Saking Baik Dari Pedaran Baik Dari Kulo Kali Putra Kulo Mumpun Paham Bahwa Sesaji Singguling Sebenarnya Untuk Kita Kedepan Dan Untuk Para Leluhur Juga Yang Apa Namanya Generasi Penerus Sekarang Niki Shing Lagi Melanjutkan Tongkat Perjuangannya Saking Leluhur Dan Mudah-mudahan Dari Pedaran Kali ini Banyak Yang Tergugah Dan Tersenang Kali Mba Yang Kuyung Usaha Mba Dalam Menjalankan Ritual Jijing Guling Niku Semoga Mba Niku Lancar Matur Numbah Numbun Pedaran Nimbah Salam Mulia Salam Mulia Mba Sampai Lepas Sampai 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 Terima kasih telah menonton!